Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa warga kampung Babakan Jawa, Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca, Ekek, Kabupaten Bandung, kesal lantaran sumurnya tercemar limbah industri. Pencemaran sungai dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan warga, terutama penyakit kulit dan bahaya lainnya. Menurut pengakuan sejumlah warga kampung Babakan Jawa, Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca, Ekek, Kabupaten Bandung, program Citarum Harum yang telah berjalan dua tahun belum berdampak signifikan. Pasalnya limbah industri yang mencemarikian hari semakin parah, air yang tadinya bening dan tidak berbau, sekarang berubah menjadi hitam dan berbau khas limbah industri. Warga yang kesehariannya menggunakan air sumur sebagai salah satu sumber kehidupannya saat ini tidak lagi digunakan. Warga khawatir, air yang tercemari limbah berdampak pada kesehatan kulit dan bahaya kesehatan lainnya. Kesel, kecewa, jadi kadang beli gitu, jadi gak bisa dipakai untuk minum, untuk paling dipakai untuk mandi, cuci, terus cuci baju gitu. Satgas Citarum Harum Sektor 21 yang menerima laporan warga langsung memeriksa aliran sungai Cikijing, yang dialiri sejumlah industri seperti PT. Kewal Ram, Kompleks Sunson Group, dan PT. KHT. Air sungai yang melewati tiga desa tersebut ditemukan dalam kondisi hitam pekat dan berbau. Sungai Cikijing ini memang sangat hitam dan juga berbau. Ini aliran ini, sungai Cikijing ini melewati tiga desa yang ada di wilayah Rancai Ekek. Desa Linggar, Desa Jelegong, sama Desa Pencunggol. Warga berharap tercemarnya limbah industri di kawasan Rancai Ekek tersebut dapat segera ditindak tegas agar percepatan revitalisasi sungai Citarum kembali dinikmati warga.